Beberapa customer kami dengan melakukan analisa data, dengan menekan teknologi kami, mereka bisa menemukan, setelah mereka menemukan analisa, mereka bisa menemukan celah untuk membuka bisnis baru. Halo Sobat Metrodata, selamat datang di Metrodata Podcast bersama saya Ira Santuso. Senang banget teman ngobrol saya hari ini adalah seorang sosok yang luar biasa, yang cukup dekat dengan Metrodata. Beliau pernah mengawali karirnya di Metrodata dan bergabung dengan keluarga Metrodata Group. Dengan total pengalaman kurang lebih 3 dekade di industri IT, saat ini beliau menempati posisi yang sangat strategis sebagai country manager enterprise dan public sector di Google Cloud Indonesia. Siapa lagi kalau bukan, Mas Anang Effendi. Halo Mas Anang, apa kabar hari ini? Thank you sudah hadir di podcast kami untuk ngobrol-ngobrol santai dengan Mas Anang. Terima kasih atas undangannya Mbak Ira, terima kasih. Gini Mas Anang, Google itu kan terkenal sebagai company yang memiliki best company culture. Dan Mas Anang menjadi keluarga di Google, bagaimana nih Mas rasanya? Dan bisa diceritakan nggak, apa sih core value-nya dari Google culture tersebut? Terima kasih Mbak Ira, suatu pertanyaan menarik sebenarnya dan jujur setelah mungkin lebih dari 2 dekade dan sekarang sudah masuk ke 3 dekade perjamanan karir saya. Karir saya di Google ini benar-benar suatu perubahan yang sangat besar yang saya alami. Dalam artian, berdasarkan eksperien yang saya dapatkan, sejak hari pertama saya masuk Google, saya ingat sekali, kita diajarkan untuk istilahnya menggunakan 3 core values dari Google. Yang pertama adalah respect the users, respect the opportunity, dan respect each other. Nah, ini kan bahasa Inggris ya Mbak Ira ya, terus setelah saya coba memperjelas arti sebenarnya dalam bahasa Indonesia, sebenarnya Google itu mencari talent-talent gitu, yang mempunyai 2 ciri khas. Yang pertama adalah pinter, dan yang kedua baik katanya. Jadi 2 kombinasi ini yang sebenarnya menjadi dasar buat Google untuk menyatakan environment yang seperti tadi. Di mana saya lihat, setiap kali saya ketemu teman-teman di Google, itu mereka dengan senang hati mau membantu satu sama lain, respect satu sama lain, dan juga menghargai orang dengan dignity. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri, sehingga pada saat kita keluar men-serve partner seperti metodata dan sobat metodata, dan juga men-serve customer, culture itu terbawa. Harga itu terbawa. Jadi bagaimana kami mulai tahun 98 ya, Google berdiri sampai sekarang, sudah lebih dari 25 tahun, itu bagaimana kita juga bisa memberikan manfaat dan value kepada user dengan typical user yang berbeda-beda. Dengan pengetahuan teknologi yang sangat canggih, misalkan seperti sobat-sobat metodata, ataupun mungkin teman-teman yang lain yang di daerah yang tidak seberuntung kita, seperti itu. Nah jadi bagaimana kita bisa menjadikan suatu informasi, suatu aplikasi yang bisa dinikmati semua hal layak tanpa buku manual. Ini menarik Mas, dari yang tadi Mas Anang ceritakan, berarti kata kuncinya itu satu Mas Anang, adalah respect. Betul ya Mas Anang, jadi pinter aja itu nggak cukup Mas Anang. Betul ya, jadi kata kuncinya kalau mau join ke Google, harus bisa respect each other. Betul ya, jadi itu memang, berarti itu memang betul dan memang boleh dikatakan kenapa, makanya itu banyak orang yang pingin banget bisa masuk Google. Terutama, lulusan-lulusan dari beberapa universitas ya Mas ya, dan banyak profesional juga mimpi lah, pingin banget bisa join ke Google. Oke. Seperti itu, memang betul core value-nya ini luar biasa, itu respect. Makasih, ya. Sobat metodata, podcast kali ini kita akan membahas empat kapabilitas utama dari solusi Google Cloud Platform. Di mana yang pertama, kita akan membahas mengenai cloud computing, yang kedua adalah generatif AI, yang ketiga adalah Google Data, dan yang terakhir adalah Google Security. Sebagai penyedia layanan cloud computing terkemuka di dunia Mas, itu kira-kira Google itu apa sih Mas yang membedakan Google Cloud Computing dibandingkan dengan yang lain? Dan bagaimana Google menjawab kebutuhan market di Indonesia? Terima kasih, Mbak Era. Kami dari Google Cloud, itu sebenarnya bukan istilahnya teknologi company yang baru, karena sebenarnya Google Cloud selama ini yang melayani produk-produk dari kami, produk-produk dari Google. Mulai dari Google, YouTube, dan segala macam, itu benar-benar dijalankan di atas platform Google Cloud. Dan kami sangat gembira pada saat bulan Juni 2020, kami menjadi MNC Hyperscaler yang pertama yang membuka data center di Indonesia. Dan sekarang kami sudah ada tiga data center di Indonesia, jadi pastinya yang kami kedepankan, yang kami kedepankan adalah infrastruktur yang mumpuni, di mana kami juga bekerja sama dengan panel-panel lokal kami, yang memang sudah terlama. Salah satu komponen infrastruktur kami adalah subsidi cable, di mana pada saat tahun 2019, kami cukup andil dalam pemengembangan kabel Indigo West, di mana itu menghubungkan antara Asia dan Australia. 2023, itu kita meluncurkan yang dinamakan Project ECO, subsidi cable ECO, itu menghubungkan antara kita di Indonesia dengan Singapura dan Amerika, dan tahun ini yang terakhir, Afrikot, kita menghubungkan istilahnya dari Indonesia, Singapura, dan juga negara-negara Asia. Jadi kami tidak hanya menghadirkan infrastruktur yang ada data center dari Indonesia, tapi kami juga memikirkan bagaimana koneksi internet tetap baik buat istilahnya, buat konsumer. Karena Google Search sendiri dipakai lebih dari separuh populasi dunia, jadi hampir 5 miliar pengguna Google Search, dan juga lebih dari hampir mungkin 3 miliar penduduk dunia menggunakan YouTube. Dan salah satu fun fact mempunyai Mbak Ira, YouTube adalah search engine yang nomor satu di Indonesia. Jadi secara infrastruktur, kami sudah siap, dan juga secara pelayanan, Mbak Ira sendiri melihat ya, kalau Google.com Mbak Ira buka suatu simple page putih, simple, artinya itu apa? Buat kami artinya adalah dua. Yang pertama adalah reliable, bisa dibuka dan kapan saja dan cepat, dan yang kedua adalah secure. Jadi kami harus memastikan bahwa apa yang kami launch, apa yang kami sediakan buat masyarakat, itu reliable dan secure. Fondasi itu yang kami terapkan, dan mungkin menjadi salah satu istilahnya unggulan, di mana kami mungkin, yang membedakan kami dengan beberapa teman-teman yang lain. Oke. Jadi Mas Anang sempat sebutkan, kan sudah ada tiga data center nih Mas. Nah, kira-kira ada bocoran nggak Mas? Mau ada tambahan nggak ke depannya itu, kira-kira di area mana gitu Mas, untuk memperkuat nih posisi Google in the market? Ya, mungkin kalau sekarang belum ada keputusan untuk ke arah sana, Mbak Ira. Jadi yang kami sedang fokuskan adalah, bagaimana kami bisa melayani lebih banyak customer lagi. Kami mulai dengan customer-customer digital native. Customer digital native ini adalah customer-customer startup ya, Mbak ya. Sekarang kita juga merambah ke traditional-traditional customer, seperti perbankan, healthcare, ya, konglomerat, retail, telco, BUMN, pemerintahan, dan juga UMKM. Dan juga small-medium business. Nah, ini masih banyak PR dikit, Mbak. Tentunya bersama dengan metrodata, bagaimana kita bisa meng-capture lebih banyak lagi customer-customer yang ada di Indonesia. Oke. Tadi Mas Anang sempat menyebutkan bahwa fokusnya adalah bagaimana memperkuat dan membantu customer nih, Mas. Nah, saya mau tanyakan nih, bisa diberikan nggak kira-kira contoh-contoh use case apa yang customer itu bisa pakai dan implementasikan di bisnis mereka? Sehingga bisa memberikan dari solusinya GCP ini, Mas, Google Cloud Computing, itu yang bisa memberikan dampak langsung ke bisnis mereka. Kira-kira ada nggak contoh-contoh use case-nya, Mas? Oke, Mbak. Berarti ini kita berbicara bagaimana kita bisa membantu customer secara baik dan lancar. Saya ambil contoh gini. Pada saat saya ada podcast sama Mbak Ira gini, kita pakai bahasa Indonesia, Mbak Ira pakai bahasa Indonesia, saya pakai bahasa Indonesia. Saya mengerti apa yang Mbak Ira katakan, Mbak Ira juga mengerti apa yang saya katakan. Nah, konsep yang sama kami taruh di Google, Mbak. Bagaimana kita bisa mempunyai bahasa yang sama dengan customer. Caranya gimana? Kami membedakan dan kategorisikan tim kami berdasarkan industri, vertical industry. Ada tim kami yang benar-benar fokus di telco, ada tim kami yang fokus di healthcare. Jadi pada saat dia bicara dengan teman-teman kami yang di kesehatan, di healthcare, bahasanya sama, bahasanya nyambung, gitu. Teknologi is one thing, Mbak Ira. But we need to understand our customer voice, we need to understand their needs, we need to understand their problem by using the same language. Jadi kami di tim di Jakarta, kami dibagi menjadi dua kelompok tim. Yang pertama vertical industry tadi, telco, healthcare, energy, perbankan, startup, dan segala macam. Dan juga yang horizontal. Dimana tim yang horizontal ini fokus ke teknologi. Ada yang fokus di GNI, ada fokus yang di infrastructure, security, dan lain sebagainya. Itu bagaimana, itu salah satu strategi kami untuk bisa lancar berbicara dengan customer, Mbak. Selain sebagai penyedia hyperskill ini, Mas Anang, sekarang ini kan orang-orang pada lagi hype ngomongin masalah GNI. Nah, bisa nggak, Mas Anang, jelasin sedikit apa sih sebenarnya GNI itu? Supaya dengan bahasa awam, supaya kita semua sobat metrodata bisa mengerti apa sih sebenarnya GNI itu. Oke. Google memang kalau bicara produk yang kami luncurkan terutama ke masyarakat, itu dari awal, dari awal banget kita sudah memang menggunakan AI dan machine learning, Mbak Eda. Contohnya, pada saat kami melakukan pencarian terhadap informasi di google.com gitu ya, itu sebenarnya menggunakan kapalitas mesin lini dan AI bagaimana kami bisa menampilkan informasi yang tepat. ke user. Jadi, kalau secara gampangnya, GNI adalah salah satu turunan dari AI di mana dia nanti informasi yang didapatkan adalah berbagai macam konten. Jadi, bisa jadi berupa video, bisa berupa text, bisa berupa kalimat, dan lain sebagainya. Nah, itu yang sekarang istilahnya sedang hype mungkin setiap tahun kemarin, ya, dengan tanggungan main, dan sebenarnya kami bukan pemain baru di GNI ini. Pada tahun 2017, Google sebenarnya menciptakan suatu, bisa kita bilang nenek moyangnya GNI. Namanya adalah Transformer, itu adalah cikal bakalnya GNI. kalau Mbak Hira familiar sama ChatGPT, T-nya itu Transformer, singkatan di Transformer. Jadi, itu juga menggunakan salah satu komponen yang memang kita ciptakan tahun 2017. Nah, seiring berkembangannya teknologi, dan seiring berkembangannya zaman saat ini, gitu ya, GNI itu katanya adalah, apa namanya, revolusi ketiga. Jadi, yang pertama adalah internet, yang kedua adalah telpon, dan yang ketiga adalah GNI. Nah, kami juga terus berkembangkan teknologi kami, di mana tahun kemarin, 2023, kami meluncurkan dua jenis GNI, yang pertama buat konsumer, yang kita namakan BART, dan sekarang berubah menjadi Gemini, dan yang kedua adalah Vertex AI. Di mana Vertex AI ini adalah suatu solusi AI, platform AI, untuk korporat, untuk customer yang, setelah kita bisa tawarkan ke customer-customer korporat di Indonesia. Oke. Ya. Nah, ini menarik nih, Mas. Saya ingin tahu, sebenarnya boleh nggak di-share sedikit nih, itu bedanya yang signifikan antara Gemini dengan Vertex AI itu apa sih, Mas? Oke. Selain cuma bilang, oh yang satu free, yang satu berbayar, gitu. Oke. Sebenarnya apa sih yang fundamental apa yang membedakan antara dua solusi ini? Oke. Gemini itu, ini nama kesulurannya memang Gemini, Mbak. Jadi mau konsumer, sama itu namanya Gemini. Ada yang gratis, tapi ada juga yang istilahnya khusus untuk korporat. Bedanya adalah, kalau untuk yang public, itu kan menggunakan informasi, gitu kan, dari public, dari internet. Oke. Menggunakan ini, itu data yang diolah. Oke. Itu yang free ya, Mas, ya? Yang free, ya. Sedangkan untuk yang korporat, itu kan, kalau sudah kita bicara korporat, customer kita pasti menginginkan datanya memakai data mereka. Yang pertama, security-nya menggunakan standar security mereka, combine dengan security dari Google, dan yang ketiga, harus mengikuti kaedah-kaedah dari policy dan compliance dari customer. Nah, itu yang bedakan, Mbak. Jadi, misalkan, customer Mbak Ira, mereka perlu menemukan dokumen dengan cepat. Karena sekarang waktu adalah uang, itu dan sangat berarti sekarang, Mbak. Kita bisa bawa nih, setenjin kayak google.com ke customer Mbak Ira, gitu kan ya, tetapi menggunakan istilahnya data dari customer Mbak Ira tersebut. Dan juga menggunakan security, ya, dan juga menggunakan istilahnya itu governance dari customer Mbak Ira. Spesifik untuk customer tersebut. Gitu. tetapi menggunakan teknologi yang emang Google sudah ciptakan. Seperti itu, Mbak. Jadi, itu yang membedakan. Jadi, itu yang membedakan, ya, itu tadi ya, Pak. Berarti bisa menggunakan data existing customer tersebut. Betul, betul. Untuk istilahnya untuk penggunaan dari customer mereka sendiri. Ya, jadi mereka bisa kontrol datanya. Tapi tidak untuk di-public, kan, Pak? Up to customer. Oh, up to customer juga. Kadang-kadang customer juga misalkan dia punya mobile application, misalkan banking. Ya. Mereka harus men-serve customer-customernya dengan menggunakan GNI, gitu kan. Supaya pada saat customer mencari produk, gitu kan, lebih gampang. Datanya yang dikini kan data adalah data istilahnya itu perusahaan mereka yang bisa di bagikan ke customer mereka, Pak. Terus, yang saya ingin tahu lebih jauh nih, Mas Anang. Apa yang bisa ditawarkan oleh Google untuk solusi GNI ini ke customer-customer kita di Indonesia, Mas Anang? Ya, mungkin saya bisa kasih contoh, Mbak Ira, ada dua mungkin yang dekat dengan masyarakat, gitu ya. Pada saat pandemi, pada saat pandemi, vaksin itu sangat dibutuhkan, gitu ya. Vaksin sangat dibutuhkan. Dan pada saat itu, perkembangan healthcare mungkin juga sangat pesat. Kami bangga terus bekerjasama dengan salah satu organisasi perintahan, yang ini Bio Farma, dimana menggunakan AI kami, kita bantu untuk menemukan vaksin yang sesuai, gitu ya. Jadi, jadi pada saat istilahnya itu melakukan riset dan penelitian, itu menggunakan teknologi kami. Tentunya dengan kapabilitas yang dimiliki oleh tim Bio Farma yang luar biasa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Mbak Ira tahu bahwa kita istilahnya itu salah satu operating system handphone yang dipakai oleh masyarakat Android, salah satu produk kami, gitu kan. Dan dimana dalam Android tersebut, banyak sekali aplikasi yang terdaftar, gitu. Dan banyak sekali sebenarnya, Mbak Ira, aplikasi-aplikasi yang seharusnya tidak tampil. Seharusnya itu tidak tampil sebagian mana mestinya, tidak, harusnya tidak diakses oleh masyarakat penerbitnya, karena mungkin kita bisa bilang illegal, ya Mbak ya. Ada hal-hal yang mereka mungkin tutupin dan seperti apa. Dan jadi, kami membantu pemerintah untuk memberantas hal tersebut, Sehingga pada saat aplikasi itu diakses oleh masyarakat, itu adalah aplikasi yang dapat ditanggapkan dan itu aman buat semuanya. Begitu, Mbak Ira. Menarik nih, Mas, use case yang sudah disampaikan oleh Mas Anang, karena memang itu benar-benar real dan kita sendiri tahu, misalnya memang pandemi kemarin itu vaksin itu memang kita butuhkan banget kan, gitu. Jadi memang dibantu dengan teknologi dari Google, berarti makin cepat untuk bisa ditemukan dan dipakai oleh masyarakat Indonesia. Makasih, Mbak. Kita kan sudah bahas dua topik besar nih, Mas Anang, mengenai cloud computing dan pemanfaatan GNI. Namun, kita sebenarnya tidak bisa terlepas dari pengelolaan data. Nah, untuk area pengelolaan data ini, bagaimana Google bisa memberikan manfaat dan kira-kira pendekatan Google itu seperti apa untuk pengelolaan data ini? Kita mungkin dikenal sebagai perusahaan yang memang mengelola data ya, Mbak, perusahaan yang memang berdasarkan sejak awal, gitu kan, di mana kami mengawali istilahnya company kami dengan setenjin, gitu ya, mesin pencari, di mana kita mengelola istilahnya itu public information, public information untuk menjadi informasi yang sesuai dan bermanfaat, gitu kan, ya. Nah, pengalaman tersebut, pengalaman tersebut, kami coba membawa ke customer kami, gitu, bahwa mereka punya data yang masif, nggak usah jauh-jauh. Metrodata sendiri, ini saya yakin sekali datanya luar biasa. Bagaimana metrodata bisa memanfaatkan data tersebut tidak hanya untuk internal metodata, tapi juga mungkin bisa berguna untuk kolaborasi dengan bisnis partner lain, gitu, Mbak. Dan data tersebut bisa jadi bukan hal yang gratis yang bisa dibagikan. Itu adalah istilahnya suatu aset buat Mbak Irak, buat metodata, gitu, yang bisa mungkin pihak lain membutuhkan mereka membayar, gitu, istilahnya. Nah, manajemen data, ya tentunya kami punya solusi untuk itu, dan kami punya solusi yang cukup powerful, mungkin teman-teman IT sudah terbiasa mendengar tentang BigQuery, bagaimana kita bisa istilahnya itu menggunakan data tersebut, menganalisa data tersebut, sehingga bisa memberikan informasi yang baik buat kita, dan tidak cuma itu, beberapa customer kami dengan melakukan analisa data, dengan menekan teknologi kami, mereka bisa menemukan, setelah mereka menelisa, mereka bisa menemukan celah untuk membuka bisnis baru. Celah membuka bisnis baru ini bisa didapatkan dari berbagai hal, Mbak. Mungkin mereka selama ini belum tahu bahwa ada sebagian data, kategori data yang mereka punya, ternyata bernilai besar buat pihak lain, gitu. Hal itu bisa ketahuan setelah melakukan pengumpulan data dengan baik dengan menelisa data dengan meneliskan tool kami. Jadi, itu satu hal yang kami coba tawarkan customer, dan sehingga mereka bisa menggunakan data mereka secara baik, baik internal maupun ke eksternal. Oke. Ini tadi menarik, Mas Anang, statement Mas Anang, bahwa dengan kita mengelola data, itu kan berarti bisa menemukan celah bisnis baru nih, Mas Anang. Nah, ini kan pasti kalau buat customer kita itu kan suatu, kalau diomong masalah opportunity, pasti kan seneng banget ya, Mas Anang. Nah, boleh nggak Mas, ada contohnya nggak use case yang mengenai celah bisnis baru ini, karena didapatkan setelah mereka mengelola data mereka dengan baik. Make it matter. Saya ambil contoh, bicara begini, ada suatu perusahaan retail aja, perusahaan retail ya, perusahaan detail di mana mereka punya suatu informasi tentang daerah, kita ambil contoh Jawa Tengah, misalkan. Iya. Data mereka selama ini hanya berdasarkan tentang, istilahnya data yang mereka gunakan, berdasarkan tentang bagaimana mereka melakukan niaga atau perdagangan ke Jawa Tengah. tanpa mereka sadari, sebenarnya mereka juga sudah punya informasi tentang seberapa banyak UMKM di daerah tersebut yang sudah berdasarkan dengan mereka. Oke. Di UMKM tersebut, gitu kan ya, UMKM tersebut, di masing-masing UMKM, gitu ya, seberapa besar bisnis mereka dan jenisnya apa aja. Oke. pada saat mereka mengelombakan informasi-informasi dari UMKM tersebut, mengkategorikan, mereka melihat celah bahwa, oh, ternyata di daerah ini, spesifik di daerah ini, itu sebenarnya membutuhkan bahan baku ABC. Gimana mungkin mereka bisa, oh, kenapa enggak kita juga mensupply bahan baku tersebut, gitu. Jadi, on top of yang mereka kategorikan sebagai normal data, ternyata tersimpan informasi-informasi yang lain, pada saat mereka melakukan analisa menjadi peluang bisnis yang baru. Karena secara jaringan, secara istilahnya hubungan, mereka sudah mempunyai hubungan dan koneksi dengan UMKM dan UMKM tersebut. Bagaimana mereka bisa memudahkan UMKM tersebut dan juga meningkatkan kapasitas dari bisnis mereka tambahan. Berarti ini kan boleh dibilang memberikan opportunity baru untuk mereka melakukan yang namanya cross-sell dan up-sell, ya, Mas Tanahit? Betul, Mbak. Betul, ya. Ini memang berarti use case-use case seperti ini yang kita bisa tawarkan ke customer kita dengan menggunakan solusi dari Google Cloud. Betul, Mbak Ida. Nah, sekarang ini kita masuk topik yang terakhir nih, Mas Tanahit. Yang sedang hangat dibicarakan adalah mengenai topik cyber security. Nah, seiring dengan penggunaan teknologi di industri, otomatis di satu sisi kita tidak bisa apa ya, potensi resiko keamanan pun juga harus kita perhatikan. Nah, dalam hal ini nih, Mas, Google security itu bisa membantu apa di customer kita supaya organisasi mereka itu tetap terjaga dengan baik? Ini topik yang sedang hangat dibicarakan, Mbak Irah. Ya, betul. Terutama di negara kita sekarang. Mungkin sebelum kita berbicara tentang bagaimana kita memberikan proteksi kepada customer kita, mungkin kita harus tunjukkan bahwa rumah kita sendiri ini aman. gitu ya, Mbak, ya. Nah, cara saya melihat Google memelihara menjaga security mereka, simpel, Mbak. Kalau kita baca ya, di internet banyak lebih bisa kemukan. Tiap hari Google itu memblok sekitar, mungkin lebih, kalau tidak salah saya baca, lebih dari 100 juta percobaan phishing di Gmail. 100 juta lebih tiap hari. Tiap hari. Tapi kalau kita yang pakai Gmail, mungkinnya sebagian kita pakai Gmail, yang itu layanan gratis, gitu ya, email kita so far sejauh ini aman, gitu kan ya. Nah, itu satu. Yang kedua, yang paling simpel, Mbak, paling simpel. Ini pendapat saya pribadi. Pada saat saya melihat tampilan Google search, putih, gitu ya, putih, bersih, simpel, itu saya bayangin kayak saya dari rumah pakai baju putih ke kantor. yang saya pikirkan pada saat saya pakai baju putih pada saat datang ke kantor, saya was-was, Mbak Irak. Jangan-jangan nanti pada saat minum kopi, kena tumpahan kopi nih. Jangan-jangan pada saat makan suatu ambengan, kena kuahnya nih, gitu ya. Kalau kena gitu, namanya baju putih, Mbak, ada kena kuah suatu dikit, kelihatan kan, kuning. Kena tumpahan kopi, langsung kelihatan. Beda mungkin, kayak kita sekarang pakai baju warna gelap, beda. Itu yang saya pikirkan pada saat melihat tampilan dari search engine-nya Google. Putih bersih seperti itu, dan itu terus putih bersih. Selama ini, yang saya lihat, berapa ribuan engine di belakang menjaga supaya itu tetap putih, Mbak Irak. Apabila ada coretan dikit aja, something happen, gitu kan. Jadi, jadi buat saya, dengan Google tetap konsisten, memelihara istilahnya website itu simple, dan reliable, kapanpun Mbak Irak lihat, gitu ya, nggak ada coretan-coretan istilahnya ya, itu menunjukkan bahwa itu juga secure. Itu kita mulai dari situ dulu. Kita cuma mulai dari dua produk, Gmail dan Google.com, set engine kita. Dan tentunya, kami juga terus berkomitmen, bagaimana supaya istilahnya, investasi yang kita lakukan di Indonesia, dengan membangun tiga data center tadi, juga sesuai dengan komplain dari pemerintah Indonesia, gitu kan. Betul, betul. Pelanggan-pelanggan kami, banyak yang heavy regulated industry, seperti berbankan, bagaimana kami juga bisa membantu mereka, dan menjaga informasi yang istilahnya itu sangat, sangat, apa, confidential, begitu juga perusahaan kesehatan, Mbak, di mana data, istilahnya, pasien itu sangat, sangat penting untuk dijaga. Jadi, Google menerapkan security, memang mulai dari day one. Dan kami, pada saat September 2022, kami acquire suatu company, namanya Mandian. Mandian itu, kalau di dunia security, semacam. Nah, ini saya juga mau nanya, ini pasti ada reason-nya, kenapa Google mengakuisisi Mandian? Boleh diceritakan sedikit, ya, kami melihat, kami memang mengembangkan security kami, ya, Mbak, ya. Tapi kami juga kepingin, dengan semakin berkembangannya industri, semakin besar teknologi, security-nya harusnya semakin kuat. Kadang-kadang orang lalai, karena security itu, kayak semangat, ya, kalau udah kejadian, baru ingat security, gitu kan. Tapi kita memang harus komit dari awal. Kami melihat Mandian ini, sebagai nevi seals-nya, security. Dan kami lihat juga, secara, merodak, itu bisa, istilahnya itu, bisa dimasukkan, gitu lah, ke sistem kami, sehingga kami membuat keputusan tersebut. sehingga sekarang, kami mempunyai, istilahnya, end-to-end solution, dari segi security, untuk melapisi, dan untuk, memastikan, bahwa teknologi yang kami sediakan ke masyarakat, bisa menjawabkan. Oke. Ya. Jadi, dengan diakuisisinya, solusi Mandian, itu menurut saya, solusi Google security itu, makin komplit, Mas. Betul, Mbak. Betul. Sehingga memang ya, seperti Mas Anang jelaskan tadi, memang ya, security ini sekarang itu, kayak beli asuransi sebenarnya. Iya kan? Kita harus mengedukate, customer terus-menerus gitu, kan, gak mungkin kita beli asuransinya, pas sudah kejadian, kan, Betul. Benar kan? Itu memang, itu memang, salah satu tugasnya kita, as a partner juga, untuk membantu edukasi itu, ke customer-customer kita. Betul, Mbak. Kalau sekarang, berbicara mengenai, awarenessnya, ke customer-customer kita, bagaimana Google melihat, itu, tingkat awarenessnya, di arana, solusi-solusi security, khususnya, di market Indonesia, itu seperti apa, Mas Anang? Iya. Sebenarnya, customer kita, tingkat awarenessnya, udah semakin tinggi, Mbak Ira. Apalagi tadi, kalau misalkan kita, topik sebelumnya, pada saat Mbak Ira, tanya mengenai data, is new oil gitu ya, data adalah suatu aset, dari customer kita, yang penting. Kalau namanya aset, kita akan berusaha di, jaga sebuah yang lupa, Mbak. Punya mobil, kita taruh di garasi, garasinya dikunci, dan segala macam. Begitu juga dengan data, yang mereka bilang, dengan new oil. Mereka harus protect, data tersebut, dengan istilahnya, teknologi security, yang mumpuni gitu. Dan kami memang, selama ini mengelola data, tidak hanya dengan baik, tapi juga secure, hal yang sama, kita juga terapkan, customer kita. gitu. Jadi kita berangkatnya adalah, aset customer tersebut, apa yang terpenting buat mereka? Yang mana yang mau kita lindungin, yang benar-benar istilahnya, dengan tingkatan yang nevisis tadi, proteksinya, gitu kan. Seperti istilahnya tuh, seorang presiden, pastinya pengawalannya beda, gitu kan, dengan seorang, yang dibuatnya presiden, gitu. Jadi, aset terpentingnya mereka apa, kami juga menyediakan istilahnya, proteksi yang mumpuni, untuk aset-aset dari customer tersebut. Berarti ya, memang solusi Google ini, luar biasa Mas. Terima kasih Mbak. Jadi memang, pilar-pilarnya pun komplit, mulai dari infra tadi, kita bicara, yang pilar pertama, kapabilitas pertama, and then, masuk ke pilar kedua, yaitu generative AI, and then, dari sisi datanya pun juga, Google itu juga sangat unggul, pengelolaan datanya, dan yang terakhir, dilengkapin lagi, dengan solusi Google Security. Mantap Mas, jadi solusinya benar-benar, komplit end-to-end. Sehingga kita bisa, benar-benar tawarkan ke customer itu, sebagai solusinya itu ya, dari ujung ke ujung. Jadi, mulai dari infranya, mau bicara data, kita punya, security-nya juga kita bisa amanin, gitu kan, dan yang terakhir pun, di teknologi yang sedang hype pun, Google juga masuk, di daerah GNI tersebut. Sekarang, kita flashback sedikit nih, Mas Anang. Oke, jadi, kalau kita ingat-ingat dulu nih, Mas, 2019, gitu kan, awal-awal, kita bermitra nih, antara metrodata, dengan Google Cloud. Saya masih ingat itu, Mas, tim kita tuh, sebenarnya cuma tiga orang, gitu. Dan kalau berbicara sekarang ini, Mas, kita nih, sudah melakukan investasi, dan fokus dengan solusi Google Cloud ini, dan tim kita sekarang tuh, sudah mencapai 30 orang. Wow, luar biasa. Ya. Jadi, dalam hal ini nih, Mas, pengen tahu, gitu, apa kesan dan pesannya Mas Anang, serta harapan Mas Anang, untuk kemitraan ini, antara metrodata dan Google Cloud, ke depannya. Mungkin first of all, congratulations, Mbak, timnya sudah tumbuh, 10 kali lipat dalam 5 tahun, dari 2016-2024, dan pastinya itu reflect revenue ya, Mbak, ya. Oke. Metrodata buat kami adalah, partner yang strategis, pengalaman metrodata, tahun depan kalau nggak salah, 50 tahun ya, Mbak, benar, 50 tahun. Itu nggak bisa dibandingin dengan Google Cloud, yang baru berdiri 5 tahun di sini, Mbak. Oke. Jadi, kemitraan dengan metrodata, kami pikir sangat penting, gitu ya, dimana yang pertama, yang pastinya, kami, dari tim Cisipil Jakarta, membutuhkan istilahnya, partnership yang bisa, memberikan manfaat dalam hal, reach out to customer, dengan lebih banyak lagi. Karena, pengalaman Mbak Ira, dan tim metrodata, gitu ya, menandangkan customer di seluruh Indonesia, itu sudah sangat bagus, dan sangat luas sekali, Hal itu mungkin yang kami belum punya, yang kami istilahnya itu, pingin hand-in-hand dengan metrodata, untuk bisa, serve customer lebih banyak lagi. Ya, Mbak? Itu tidak bisa dikumpulkan, itu yang pertama. Terus yang kedua, selama ini, saya kaham, bahwa metrodata sudah fokus, di data analitik, salah satu solusi, ke depannya, align dengan apa yang kita diskusikan, Mbak, kita kepingin metrodata, dengan istilahnya, tim metrodata yang hebat ini, gitu ya, bisa membangun, suatu tim yang spesifik, spesialisasinya di CNI, dan security juga, Mbak. Jadi, karena ini akan jadi tren, ke depannya, dan kita rasa, banyak kita bisa lakukan, dan satu lagi, yang kita lihat ada kecocokan, bahwa, tim metrodata juga, banyak yang fokus, di vertikal industri tertentu. Ada satu tim, yang saya tahu, bahwa fokus di perbankan, ada timnya stelco, itu mungkin menjadi nilai lebih, Mbak, dari metrodata, yang kita bisa, istilahnya, kolaborasi lebih baik lagi, dan, strengthen, our partnership to the next level. Oke. Jadi, menarik nih, Mas Anang, jadi, memang kuncinya, kalau kita memang, mau punya long term partnership, itu harus, sama-sama, punya commitment. Betul. Itu pertama. Tapi, commit aja, gak cukup ya, Mas ya. Betul. Kita juga harus, sama-sama invest. Oke. Dan dalam hal ini, inline, seperti yang Mas Anang katakan, metrodata juga akan, fokus di, AI dan security. Wah, kita akan invest, timnya untuk, subject matter expertnya juga, terutama di, jen AI dan security, Mas. Itu luar biasa, luar biasa, Mbak. Kita tunggu, kita tunggu kerjasama yang lebih baik lagi ya. Sobat metrodata, menarik ya, oboran kita dengan Mas Anang hari ini. Berbicara mengenai AI, kita bulan depan, punya acara besar, dengan nama, metrodata solution day, 2024, tanggal 21 Agustus, di Shangri-La Hotel. Di mana Google, akan menjadi, platinum sponsor, dan menjadi, bintang utama, di General Session. Hadir ya. Terima kasih Mas Anang, atas waktunya, semoga, obrolan kita hari ini, banyak memberikan manfaat, ke banyak orang. Sobat metrodata, sampai ketemu, di episode berikutnya, dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Anang. Terima kasih.